Komandan Kodim 1707 Merauke Letkol Joni Nofriadi bersama pimpinan Perung Bulog Kantor Cabang Merauke Ibu Kareno melaksanakan panen padi dan peninjauan penggilingan beras yang berada di area persawahan Lahan Neto Jaya Kampung Neto Distrik Kurik Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan Kamis tanggal 17 Oktober tahun 24. Dalam relis tertulisnya, Kodim 1707 Merauke Letkol Joni Nofriadi mengatakan pentingnya dilakukan pengecekan terhadap beras hasil panen yang bertujuan untuk mengetahui kualitasnya serta menjadikan motivasi untuk terus meningkatkan hasil panen dan kualitas beras sesuai dengan standar dari Bulog. Panen raya di persawahan Lahan Neto Jaya seluas 150 hektare menggunakan mesin kombain Selain itu dilakukan peninjauan penggilingan padi serta melakukan pengecekan kualitas beras terhadap kadar air dan menir Selain melakukan panen padi dan peninjauan penggilingan serta pemeriksaan hasil beras Di kesempatan tersebut juga dilakukan panen tomat serta peninjauan peternakan ayam pedaging di bawah dibinaan Dandim 1707 Merauke Di kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dandim 1707 Merauke karena saya bersama tim diberikan kesempatan untuk sama-sama melihat komoditi yang ada di argo wisata ini yang dikelola atau di bawah binaan dari Kodim 1707 dengan Yonef 757 Harapannya kami dan harapan kita semua bahwa komoditi ini benar-benar bisa dinikmati atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, khususnya masyarakat lokal yang ada di Kota Merauke Untuk kami sendiri terkait dengan komoditi beras setelah kami melihat proses panen, kemudian proses pengeringan gabah dan penggilingan Kami lihat dan pada hari ini kami juga mendatangkan petugas pemeriksa kualitas dari kantor Bulog Cabang Merauke Nah setelah kami melakukan uji sampel sebanyak 100 gram beras yang baru dikiling Nah hasilnya itu bahwa untuk kadar airnya 12 dan butir patahnya 12,96 Butir menirnya 0,32 Nah ini semua masuk di persyaratan yang sebagaimana telah ditentukan oleh Bapak Nas Ketika memang syarat-syarat terpenuhinya beras sesuai dengan kualitas yang distandarkan oleh Bapak Nas Ini tentu saja bisa dimasukkan di seluruh budang yang ada di Merauke Dengan pembelian atau harga tebus dari Bulog sendiri 11 ribu per kilo Nah ketika memang hasil giling gabah ini dapat menghasilkan beras dengan kualitas yang baik Nah ini bisa distorkan langsung ke Bulog dan kami akan menerima dan kami akan masukkan ke dalam budang kami Untuk selanjutnya melayani pelayanan beras baik ASN ataupun dari TNI Polri ataupun golongan anggaran lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!